hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gua nuk sadar di channel class informatika nah kali ini kita akan lanjut belajar tentang Python kita akan belajar tentang while loop dan keyword-keyword yang dipakai buat looping kayak break, pass, continue, pass ini enggak harus buat looping ya, pass bisa pakai buat control flow bisa pakai function kalian belum saya jelasin tentang function ntar mungkin di part-part selanjutnya bakal saya jelasin tentang function ya jadi doain aja gua bakal ngebahas Python ini sampai habis supaya gua ngebahas sampai habis ya subscribe lah ya biar gua tambah semangat Oke semuanya kita mulai sini gua udah bikin file belajar tujuh.py kita akan belajar tentang while loop nah kan gua udah jelasin tentang for loop bedanya for loop sama while loop itu apa jadi kalau di for loop dia adalah sebuah perulangan dimana kita menyuruh komputer atau sistem melakukan suatu sintaks itu mengerjakan suatu sintaks itu berkali-kali sebanyak length atau panjang dari suatu data misalnya kita punya data list dan length data list itu 10 nah loopingnya bakal dilakukan sepuluh kali tapi kalau kayak data string kan gua udah jelasin tentang fungsi length di Python ya jadi di Python ada fungsi bawaan namanya length yaitu buat ngubot ano permainya mereturn atau mengembalikan nilai integer yang didapat dari misalnya kita punya kita punya string aku nah itu kan tiga jadi nilainnya bakal tiga gitu itu bakal dilakukan lebih sepuluh tiga kali kalau kita pakai for loop terus yang kita lebih ada sering ya gitu Nah kalau loop diapa loop itu adalah sebuah looping yang bakal selalu dilakukan terus-menerus jika argumennya true nah tapi kalau argumennya false maka dia bakal berhenti jadi ketika argumennya masih berada dalam true tetap looping nggak peduli tuh looping berapa kali mau sejuta kali kayak lanjut terus gitu ya Oke baru membaca sudah berapa menit nih 2 menit Hai Nah kita bikin variable number variable number isinya tuh satu eh saya satu gini ya Hai while di sini kita operator perbandingan ya kita udah saya udah jelasin tentang operator perbandingan sini while original muncul pas ya ini pas yang kita hapus terus takus ntar gua jelasin while while number lebih kecil daripada 10 Hai disini satmennya satunya bakal diloping terus-menerus adalah Hai ini Hai ini loop gini ya jadi ini argumennya ini keyword while while Hai ini argumennya ini variable yang dipakai buat Hai melakukan operator perbandingan ini buat operator perbandingan ini ini operator perbandingannya kita membandingkan value number dan 10 jadi kita bisa lihat bahwa value dari variable number adalah angka 1 Apakah angka 1 lebih kecil daripada 10 bener kan ini berarti jadi true ini semua jadi true gue udah jelasin tentang tipe data bolehan kalau kalian belum tahu ya cek cek di part-part sebelumnya tentang data bolehan nasi kalau true ini bakal melakukan loop print loop tanpa batas itu namanya infinite loop tabu kita bisa lihat ini coba gue pindahin ke tengah Hai tukang bisa lihat ini bakal naik atas sendiri tuh oke setan gerak sendiri itu kenapa kan dia disini memberikan output tak terbatas tak terhinggai tuh kenapa karena selamanya nih Anu selamanya bakal true gimana caranya kalau kita pengen gini Woi program gua mau saat kondisi seperti ini lu ngelakuin looping ini sebanyak Anu ngelakuin looping entah berapa jumlahnya itu bodo amat gue lah pokoknya looping terus tapi saat kondisinya seperti ini berhenti looping ya gue pengen program tuh kayak gitu misalnya gimana tuh cara bikinnya nah gini ya kita kalau udah infinit loop gini kita cancel build yang sebelumnya pencet tools-tools terus ini ada tulis-tools cancel build atau kontrol-kontrol brick gua nggak tahu tombol bikin yang mana gua udah coba-coba nggak bisa ini aja nanti bakal ada tulisan cancel gini ya berarti udah berhenti loopingnya udah berhenti puternya jalannya oke di sini kita bisa lihat bahwa yang kita yang kita bandingkan adalah variable number dan angka 10 nah sebelum print loop kita bikin kita mau akan membuat variable number ini bertambah-tambah value caranya gitu gini Hai number tambah sembilan satu jadi saat saat ini lubin pertama Apakah number lebih kecil dari sebelum Oke true maka ini bakal ditambah jadi awal number jadi awalnya number satu ya saat melakukan sih menjalanin sintaks ini number bukan lagi satu tapi dua karena satu sama satu dua nah lanjut lagi ngapain loop atas lagi number sekarang udah udah jadi dua ya bukan satu lagi nih enggak dipedulin satu eh udah jadi dua Apakah dua lebih jauh daripada 10 true lanjut lagi jadi tiga lagi print loop pas lagi Apakah number lebih apakah tiga lebih lebih 10 truk tambah lagi empat dan suruh ini bakal ngelupin sebanyak 9 kali kenapa 9 kali karena karena saat number jadi 10 itu false karena 10 apakah lebih kecil dari 10 tentunya false ya harusnya 10 sama dengan 10 itu jadi nih kalau kalian hitung ini loopnya hanya sebanyak 9 kali jadi gitu jadi kita nyuruh programnya jika pada saat kondisi ini kamu ngelupin yaitu ini hanya dilakukan ini bakal setelah hanya melakukan looping jika number ini awalnya bernilai lebih jelek bersepuluh Coba kalau kita ubah jadi 11 variable number set build nggak ada jadi ini sama kita nyuruh-nyuruh si komputer woi kamu looping ya kalau ini keadaannya seperti ini tapi jika kau ada ke ini kamu harus langsung berhenti di looping enggak mau tahu pokoknya sumberin looping gitu oke jelaskan nah sekarang kita lanjut jadi looping ini yang sering tentang aneh pakai operator perbandingan jadi kita lanjut Hai di yang dari keyword ya continue pas berik kita belajar tentang break dulu break di sini variable number kita wajib satu nah sini ini ubah jadi Hai true true jadi infinitive ya mau ini lu tambah satu juta seratus ya bodoh amat salamnya bakal tru argumennya tapi bisa berhenti caranya gimana jadi gua disini gua pengen gua pasangin sebelum print loop kita bikin control flow disini control flow if number enam number ini ya sama dengan 20 maka berik maka yang dilakukan berik jadi berik continue kalau pasti bisa dipakai tempat lain berik kalau kontinnya hanya bisa dilakukan dulu dalam looping perlu bisa Walu bisa ingat kalau lu makai break sama kontinu di function atau di control flow ya blog ini gua makanya dalam control flow karena apa ya kontrolnya di dalam looping jadi selama kita berada di dalam looping kita bisa pakai break atau kontinu jadi kalau misalnya kayak gini bisa kayak gini kita keluar dari looping terluku dari looping ini begini kita bikin if-if kayak gini if true break ini error nih bentar bilang woi apa-apa nih coba kita nuk kita komen dulu kita pilih pagar biar nggak dikunci gini ya set Hai build uh error ini sinta error break outside loop jadi break berada berada di luar loop tapi ini ini enggak bakal error karena ip ini berada dalam loop juga jadi begini hanya bisa dilakukan jika hanya bisa dipakai jika kita berada di dalam radiusnya dan jangkauannya woi loop loop move for loop berada di dalam satman ya jadi gini cara bacanya gua kan udah pakai break sini jadi ini ini bahwa sel tru jadi muntah terus ya uh enggak ujungnya tapi ada berikut ada control flow jadi kayak gini number oleh satu nomor ini ditambah satu jadi lebih pertama nomornya jadi dua ini ini belum terpenuhi ya jadi muntah terus sampai akhirnya nomornya ditambah satu tambah satu dan terusnya sampai 20 set 20 ini terpenuhi oh if number apakah nomor sama dengan 10 Oke bener true langsung dikunci break jadi ketika ada break di dalam while looping langsung seketika berhenti bodoh amat ini argumenya true langsung berhenti pokoknya baik kita build nih berhenti ya finish kita itu nih itu aja lah berapa mungkin 19 atau 20 gitu ya itu fungsinya break jadi nggak mau tahu jika ada syntax break nggak mau atau ini masih true atau false ya bodoh amat pokoknya kalau ada break udah berhenti loopingnya Oke udah jelaskan kita lanjut lagi di continue begini continue 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 ini gimana ya oh oh iya gua bikin pakai break juga lah jangan sampai continue doang jadi ketika tip number sama-sama dengan 20 ini break biar loopingnya nggak kebanyakan nah sini gua ubah jadi 10 ini enggak aneh dibawah 10 dibawah atau sama dengan 10 jadi ketika variable number ini value-nya lebih kecil atau sama dengan dari 10 maka ini boleh efekusi tapi sebelum koning ini buat tulisin Hai perin eh jangan-jangan disitu setelah kontenya setelah kontenya biar kalian bisa lihat efeknya oh lupas harusnya sering ah otak gua kenapa nih Hai setelah kontenya Hai ini harus Oh enggak enggak aku gua ero gini ya di luar lu punya di luar luar anu kontrol flow jadi print setelah kontenya di luar kontrol-kontrol flow dan ini adalah sama dengan bukan kecil jadi kita coba build narko jelasin nah ini udah berhenti ya udah berhenti Oh iya tambahin lagi Hai tambahin Hai print Hai number sama dengan 10 di eksekusi ya tapi ini enggak terlalu kelihatan soalnya kalau kita hitung gini jadi ceritanya gini gua langsung jelas-jelas aman nyeru beberapa menit nih lama video nih udah 12 menit jadi ini pertama well true ya argunya true jadi selalu ekskusi tapi ini ada break jadi ini lupanya hanya dilakukan sebanyak 19 kali jadi eh soalnya sebanyak 20 kali jadi ketika Anu eh 19 120 ya entahlah gua males mikir ini ya jika nombor ini 920 beriklah pokoknya berhenti lupingan nah jadi ketika number sama dengan 10 9 10 ya 9 10 print number ini balik susi dan ada kontenya kontenya boleh susi ini efeknya nombor ini apa jadi ketika kita nge-print continue ini semua statement ini enggak ada di susu sekali enggak percaya coba kita Hai Anu Hai number jadi Hai tambah stf Hai number kita konversi ya dari integer ke string Oke kita lihat kita lihat kita lihat jadi ketika number dua jadi yang satu sama 12 jadi namanya di print dua dan saat numbernya bernilai 9 Hai bernilai 9 Hai naik atas lagi naik atas lagi ip number 10 ini oh ya gini ini kenapa kalian bisa lihat bahwa number jadi 10 itu itu enggak di print Kenapa karena gua tadi bilang kalau ada kontenya sintaksibu enggak ada diskusi jadi cara baca gini saat kondisinya number 9 10 tru ya jadi saat number jadi 10 nih ini balik print Hai terus continue Hai langsung lanjutkan lagi ini enggak di langsung lanjutkan selagi makanya yang dipilih adalah number jadi 11 karena saat number jadi 10 di itu enggak enggak nge-print ini tapi langsung kita naik atas dan menambah lagi jadi nomornya udah jadi 11 nah saat number yang udah jadi 11 ini enggak enggak true lagi dong jadi enggak di sus yang ini gitu jadi fungsinya konti gitu nah sekarang kita lanjut pas-pas jadi Hai ini if number sama temen 5 pas-pas-pas-pas-pas kita coba di sini kita Hai print Hai angka jadi nah kita bisa lihat di sini setangkan jadi lima enggak repek apa-apa ya nomor jadi lima tetap dikses tapi pas ada kontinu nomor jadi 10 enggak dikusi tapi pas kita pakai anpass number jadi nama jadi lima deskripsi juga jadi pas ini adalah keyword kosong enggak ada fungsinya ini cuman eh ada sih fungsinya jadi pas ini bisa kita gunakan untuk menandain bahwa suatu sintaks atau suatu keyword misalnya kayak kontrol oke if the function while loop 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 kita pakai anpass itu buat nandain bahwa blok program ini belum diimplementasikan belum ada isinya jadi kita pas pakai anpass jadi kalau misalnya kita kayak well loop kita hapus gini ya well in doang kita save tempel error kita coba hapus ini jadi semestinya baris tempel error tapi kalau kita akan pas gini kita ntar ini hilangin enggak ganggu Hai pas ini nggak error-error ya tapi sebenarnya merah lagi ngelakang looping cuman gak kelihatan Ayo kita no cancel will cancel jadi pas ini fungsinya buat nandain bahwa suatu blok program ini belum di belum belum diimplementasikan jadi kalau kita udah nungguan sintaks-sintaks ini udah nggak sampai pas tapi kalau misalnya kalian pakai anpass gini yang enggak ada efeknya mau kalian nantar pas disini yang enggak ada enggak apa-apa gitu ya oke cukup itu aja konten gua kali ini banyak ngebacot kayaknya lebih praktek ya maaf ya tapi ya ini kan buat kalian juga supaya kalian ngertilah Oke cukup ini aja konten gua kali ini jangan lupa like comment and subscribe gue Nusar dari channel kelas informasi kelas informatika salam